Ratusan supir angkutan umum berunjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta menuntut penghapusan perda transportasi yang dinilai memberatkan. Unjuk rasa ini diwarnai dengan kericuhan. Kericuhan berawal saat sebuah Metro Mini yang mengangkut penumpang melintas di depan Balai Kota Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat. Ratusan supir angkut yang sedang berunjuk rasa memaksa Metro Mini tersebut untuk berhenti dan menurunkan penumpang. Mereka menuntut agar supir dan awak Metro Mini tersebut turut berunjuk rasa sebagai tanda solidaritas sesama supir angkutan umum. Sejumlah supir yang emosi bahkan sempat memencahkan kaca Metro Mini dengan lemparan batu. Beruntung, aparat yang bersiaga dengan dibantu koordinator pengunjuk rasa segera menenangkan masa. Polisi pun mengambil alih kemudi Metro Mini tersebut untuk segera diamankan. Unjuk rasa yang juga berlangsung di sejumlah wilayah lainnya di Jakarta ini menuntut penghapusan perda nomor 3 tahun 2012 tentang kenaikan retribusi angkutan yang dinilai memberatkan. Mereka juga menuntut pembatalan pengesahan rap perda transportasi oleh DPR DDKI sebagai pengganti perda nomor 12 tahun 2003 yang juga dinilai tidak berpihak kepada pemilik angkutan umum kecil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!